Intro Belum usai, kasus dukaan tindak pidana korupsi pada proyek pengerjaan ruas jalan Kayamanya Bone Sompe atau KABOSE kembali mencuat. Proyek pembangunan yang menelan anggaran sekitar 30 miliar rupiah itu kembali menimbulkan polemik di masyarakat. Betapa tidak pengerjaan yang bersumber dari APBD itu dengan label peningkatan jalan dalam kota. Kena kangen justru muncul pembuatan jalan lintas antara Kayamanya dan Bone Sompe yang melintasi laut pesisir pantai kota BOSO yang dinilai sudah tidak relevan lagi dengan yang disebutkan di dalam APBD tersebut. Anggota DPRD Provinsi dari Dapil 5 Muhemmin Yunus Hadi akhirnya angkat bicara soal kasus tersebut. Dirinya yang ditemui media di ruang kerjanya mengatakan proyek pembangunan jembatan KABOSE itu dinilai telah memiliki unsur tindak pidana korupsi. Hal itu diketahuinya saat dirinya menjabat anggota DPRD Kabupaten Poso pada saat itu. Dirinya menegaskan bahwa pengerjaan KABOSE itu tidak diketahuinya. Karena yang sepengetahuan dia waktu itu bukanlah pengerjaan jembatan KABOSE melainkan pengerjaan jalan dalam kota sehingga dalam kasus itu juga terindikasi adanya markup. itu memang pada saat saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Poso di 2014, periode 2019 yang mana memang mempunyai penuh kontraversi pada gajanan itu. Namanya saja itu masih penuh kontraversi dulu. Sehingga begitu juga nilai amdalnya. Nilai amdalnya itu juga masih bermasalah pada saat itu dulu. Sehingga ketika ada mencuat warga menyampaikan itu masalah amdal barulah dibuat masalah amdalnya. Masalah dia punya catatan penting untuk mengenal reklamasi pantai tersebut di Provinsi Sudah Setengah. Saya juga pada saat itu memang anggaran itu tidak kami tahu untuk diperuntukkan di jebatan Kabupaten Poso itu. tetapi diperuntukkan untuk di jalan-jalan dalam kota Poso. Tetapi ada kecantolan dana tersebut itu bersekitar-sekitar 35 miliar lalu. Klinik pembangunan jembatan Kabupaten Poso dan reklamasi pantai itu belakangan juga diduga melibatkan oknum anggota DPRD Kabupaten Poso dan oknum Kepala Dinas PU Kabupaten Poso pada saat itu. Sehingga dengan itu Muhemim secara tegas meminta pihak penegak hukum segera menuntaskan kasus tersebut dengan melakukan investigasi terhadap pihak-pihak terkait yang terlibat di dalam pengerjaan proyek tersebut dan tidak tebang tuli dalam menyelesaikan kasus ini. Ya jadi saya juga meminta kepada pihak penegak hukum supaya untuk segera memproses atau segera menyikapi hal yang memang kalau ada memang ada dugaan tindak pidana korupsi penegak hukum segera melakukan segera melakukan tindakan yang sebagaimana ini kan diamanakan oleh negara yaitu kalau ada yang merudukan lakiat ya tentunya penegak hukum akan melakukan investigasi atau apa sehingga jangan jangan ada apa tembang pidibulu dalam hal ini karena kami melihat yang pekerjanya itu adalah kontraktor besar dan kemudian kontraktor itu juga sudah menjadi anggota DPRD keempatan di Bursa sehingga ini juga ada pelanggaran-pelanggaran khusus yang dilakukan oleh perusahaan tersebut ini yang belum ada realisasi daripada penegak-penegak hukum yang selama ini ya harusnya bertindak untuk penegasan dalam penuntasan penegak hukum di Bursa Muhaimin juga menilai pengerjaan proyek yang telah memakan anggaran puluhan miliar rupiah itu tidak juga memiliki dampak perekonomian bagi masyarakat sehingga hal itu dinilai Mubazir dan juga anggaran sudah berpuluh-puluh miliar ini bahkan mau mencapai ratusan miliar sehingga tidak ada juga berdampak ekonomi kepada masyarakat di Kabupaten Bursa sehingga saya menganggap bahwa memang ini Mubazir Mubazir untuk dibuatkan karena masih ada jalan alternatif atau masih ada jalan trans yang mana itu menghubungkan antara KMA dengan Mubazir Inilah yang menjadi catatan penting bahwa kita seharusnya menggunakan APBD itu bagaimana meningkatkan tar ekonominya dan bagaimana memperbaiki infrastruktur yang baik pembuatan jembatan Kabupaten Bursa itu sampai sekarang kan sudah puluhan miliar bahkan ratusan miliar itu tidak tidak ada didapat dipergunakan sebagaimana sebagainya yang harus dibuat Dari Poso Sulawesi Tengah Tim Liputan Suha TV News melaporkan terima kasih